Intro Bentrokan terjadi antara personil Brimob dengan Polores Kota Tual pada minggu 28 Juli 2024 malam. Peristiwa ini telah dikonfirmasi oleh Kabupaten Maspolda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah. Aris mengatakan bentrok bermula saat Polores Kota Tual tengah melakukan patroli disiplin lalu lintas. Saat razia ada seseorang yang diamankan, sementara salah seorang temannya berhasil kabur. Orang yang kabur tersebut kemudian melaporkan kepada rekan-rekannya. Tak berselang lama datang sekitar 30 orang untuk kemudian menyerang personil polisi. Aris menuturkan diduga anggota Brimob yang telibat dalam bentrok tersebut. Menurutnya kondisi sudah mulai kondusif namun belum diketahui dampak kejadian tersebut. Sementara itu dalam video yang diterima tampak sejumlah aparat kepolisian menggunakan seragam lengkap dan senjata berlari menuju suatu lokasi. Bersama dengan itu terdengar bunyi senjata berulang kali. Tampak juga beberapa orang yang mengenakan seragam hitam dan coklat diikuti sejumlah orang berpakaian sipil berlari mengikuti menuju lokasi tertentu. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!